Intro Operasi keselamatan Singgalang 2018 di kota Bukit Tinggi saat lantas Polres Bukit Tinggi genca melakukan razia pengendara sepeda motor di kawasan pasar padang luar, petugas menegur orang tua pengendara sepeda motor yang memonceng anak namun anaknya tidak memakai helm kasar lantas Polres Bukit Tinggi AKP Syukur Henry Saputra menyebutkan teguran dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang kepada pengendara sepeda motor khususnya terhadap anak-anak yang dibonceng menurutnya selama ini ada anggapan bahwa anak-anak tidak perlu menggunakan helm saat dibonceng anggapan ini jelas salah besar orang tua yang memakai helm sementara anak tidak memakai helm dapat diartikan hanya peduli keselamatan dirinya sendiri namun tidak sayang kepada anaknya pasal orang tua ini tidak sayang dengan anaknya kenapa anak tua memakai helm, kenapa anak tidak dikasih helm jadi saya menghimbau kepada masyarakat khususnya bagi orang tua tolonglah keberadaan memakai anaknya, anaknya berkasih helm karena ini bukan satu keselamatan bagi anaknya juga karena anak ini merupakan presentasi kita yang akan datang dalam operasi keselamatan lolitas ini pengendara sepeda motor yang ditegur karena anaknya tidak memakai helm tidak ditilang namun malah diberi helm dan langsung dipasangkan ke kepala si anak pembagian helm gratis untuk anak-anak ini menurut syukur sebagai upaya aparat kepolisian mengingatkan para orang tua agar anaknya juga dilengkapi dengan helm saat dibonceng selain memberi helm, polisi juga memberikan browser tertib lalu lintas untuk dibaca para orang tua dari Bukit Tinggi, WS Kumbang, Ainews, Pelaporkan